Intro Inilah keceriaan seluruh pemain tukang bubur naik haji yang merayakan menuju 2000 episode penayangan senetron mereka di layar kaca kemarin. Perjuangan yang tak mudah untuk sampai di episode ke 2000, membuat para pemain sengaja menggelar sebuah acara di salah satu hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Acara tersebut memang jauh dari kesan mewah dan megah, tetapi syarat akan suasana yang hangat dan akrab serta kekeluargaan. Bagaimana tidak, 4 tahun berlalu dari penayangan perdana senetron tukang bubur naik haji, membuat para pemain sudah saling mengenal layaknya keluarga. Mengaji, bernyanyi dan berjoget bersama menjadi salah satu keceriaan para pemain. Di depan semua pemain, Andi Arshil bahkan sempat merayu citra kirana lawan mainnya dalam senetron. Kenyataan pas merah, tak pernah kenal di belakang di belakang di belakang di belakang di belakang. Dan selesai yang terhampirkan di belakang di belakang di belakang. ini sekarang kita lagi ramah tamah silaturahim dan menyambut episode ke 2000 episode di tbnh dari 4 tahun yang lalu kan belum pernah ada acara seperti ini ini dibuat oleh para pemain jadi ini ya inisiatif dari para pemain kumpul-kumpulin duit terus kita sewa tempat di hotel terus ya ramah tamah aja sih jadi acaranya itu hari ini tukang bubur naik gaji menuju episode 2000 tadi malam seolah menjadi malam paling spesial bagi seluruh pemain tukang bubur naik gaji semuanya bagaikan keluarga besar yang berkumpul tanpa ada senioritas atau popularitas yang membatasi para pemain semua tumpah menjadi satu penuh cender tawa milah ramawati presenter intens yang juga bermain di sinetron tukang bubur naik gaji sebagai iren berhasil merekam keseruan mereka dan mewawancarai para pemain satu persatu seperti inilah laporan presenter intens di acara menuju 2000 episode sinetron tukang bubur naik gaji tadi malam dengan keluarga di tukang bubur udah seperti apa sih kedekatannya deket banget sih maksudnya kayak ya udah kayak keluarga sendiri banget mbak maksudnya ya udah kayak keluarga banget deh terus disini tuh bener-bener gak ada yang namanya senior junior jadi semua itu sama terus ya pokoknya seru deh menyenangkan banget terus kalau hari ini khusus datang mbak bila gimana tergabung di tukang bubur seneng banget apalagi bisa deket cita kirana terus kalau karakter sebagai atika sendiri itu memang dari awal sudah seperti ini atau gimana? dari awal emang atika tuh rempong pertamanya kan janda ganjen anak satu si daus tuh dari awal emang kayak gini sampe sekarang ya begitulah malah tambah berempongnya tapi perbedaan karakter dari atika di sinetron sama pribadi kesehariannya seperti apa? di Asuka? aslinya aku kan pendiem aku tuh diem kalo lagi bobo ya emang banyak banget lah perjalanannya kalau disini dari episode 100-2000 gak selesai nih bu jadi ya intinya sih ya maksudnya dari yang masih pacaran terus proses nikah akhirnya punya keluarga terus punya anak terus ya banyak lah kayak di kalikunya iya banyak ceritanya tuh banyak banget apa ya jadi intinya dari masa pacarannya aja Robi Romana ini bagaimana menjalannya dengan baik sebenernya gitu terus sampe ke jenjang pernikahan nikahnya aja sampe kawin lari ya? iya cape dong kawin lari pokoknya dibogor ceritanya gitu terus sampe punya anak dua gitu dan penulah kalikulah sebenernya bisa menjadi role model sih buat anak muda sekarang kisah Romana dan Robi yang diperankan oleh Citra Kirana dalam sinetron tukang bubur naik haji memang banyak berkembang seiring berjalannya waktu seperti hal yang sama juga terjadi pada hubungan Arsyil dan Citra di kehidupan nyata berawal dari tak mengenal satu sama lain hingga sempat mengalami kesulitan membangun kemistri lantaran usia Citra yang masih terlalu muda sampai akhirnya akting keduanya mendapatkan pengakuan menjadi bukti kerjasama yang apik Arsyil dengan Citra lantas seperti apa kelanjutan kisah cinta Adi Arsyil dan Citra Kirana sebagai Robi dan Romana nantinya? tunggu sebelum masalah anak-anak mau nanya dikit nih tadi tadi ngomongin masalah sekarang Ciki udah gede tapi emang dulu tuh berapa tahun yang lalu kayak gimana Ciki itu? saya ketemu sama dia masih umur 16-17 tahun pertama kali tapi aku main disini umur 17 iya 16 ya tapi oh pertama kali malah ketemunya 15 tahun dia masih 15 tahun di KCB terus bedanya dengan sekarang? cantik menurut Arsyil oke sih kita bilang yang back-back aja ya ada dia sekalunya back-back malam dia denger lho i struggle apa? apa ya pokoknya dia sekarang makin dewasa juga terus open-minded gitu terus juga dari sudut-sudut pandang hidupnya juga saya rasa juga jauh lebih baik tapi kan kalau misalnya tapi gak sekaku dulu sih gak sekaku dulu nah itu mau ditanyain nah kalau misalnya pertama-tama nih pas awalnya misalnya kaku ya? pas awalnya itu curhatan pribadi curhatan pribadi nah kalau misalnya kan dari awal pas awalnya pasti belum kenal kan satu sama lain apalagi di framing sebagai pacaran terus udah gitu nikah kayak gitu sekarang udah makin cair gak sih keadaan diantara kalian berdua itu? iyalah pasti iyalah udah 4 tahun shooting bareng ketemu tiap hari gitu tapi terus terang aja di awal pertama agak sulit kita nyambung ngobrolnya pribadi secara pribadi oh iya karena kan ya awal-awal ya biasa lah menumbuhkan chemistry-chemistry gitu tapi akhirnya bisa kan? akhirnya bisa seperti Robi dan Rumana kalau kamu kapan rejana punya planningnya? ee.. kapan kamu citra maunya? hahahaha maksudnya kamu maunya kapan? kalau citra sendiri aku mah ya gak ada target sih ya ya kalau misalnya kan niat baik itu gak boleh ditunda-tunda jika misalnya udah ada yang cocok ya disegerakan aja bukannya sudah ada yang cocok? belum kak belum nunggu dulu nih kamu jadi double job saja double job oke cikis akhirnya ada hahaha hahaha yang itu? yang waktu itu? yang waktu itu? yang mana sih? banyak loh banyak loh jadi buat buat kalian semua yang ada di luar yang merasa cocok dengan citra langsung aja ya daftar ya kalau Arsia sendiri? sama sih pokoknya jangan ditunda-tunda gitu jadi sekarang juga kita prepare gitu sambil ketemu dengan orang yang cocok gitu kriterianya banyak kayaknya banyak ya kriterianya tapi kalau kriterianya ada di kamu gimana? aku emang jangan kan kamu yang lain juga pada bilang aku kriterianya oke nice dia konturnya enak banget oke terus kenapa sampai sekarang gak gak ini loh kamu tanya sama diri kamu sendiri coba apa nih? apa yang perlu saya tanyakan? ini tuh keseruan yang berbeda dari acara menuju 2000 episode tukang bubur naik haji dirasakan oleh Al Ghazali yang tampil di acara sekolah adiknya Al Jalaluddin Rumi tadi malam Al menunjukkan keterampilan yang nge-DJ sambil ditemani sang kekasih Alisa Deguis lantas seperti apa kebersamaan Al dan Alisa? benarkah kemesraan mereka menunjukkan bahwa Al dan Alisa makin tak terpisahkan? selamat pagi pemirsa jumpa lagi bersama saya Elvin Rapa Meninggalkan kisah keseruan para pemain sinetron tukang bubur naik haji dan kisah cinta 2000 episode Arshil dan Citra Kirana kita beralih pada sepasang kekasih yang makin menarik perhatian Al Ghazali dan Alicia Deguis sejauhli ini makin lengket saja saat semalam Al yang tampil di acara sekolah El dengan mengajak sang kekasih seperti apa kebersamaan mereka di tiap momen mulai dari liburan bersama hingga bertemu maya? sub indo by broth3rmax